Intro Anda kembali di live event Idul Adha Kemuliaan Berkorban Pemirsa namun saat ini kita akan memasuki segmen editorial media Indonesia pada hari Kamis 29 Juni 2023 kali ini mengusung tema spirit pengorbanan di tahun politik bersama saya Iqbal Himawan dan juga akan sudah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group Nundung Setiani. Mbak Nundung, selamat pagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam, selamat pagi Iqbal adem ya kita lihat di Jogja, di Istiqlal warga berduyun-duyun datang kayak semua tuh apa, di tengah berbagai perbedaan yaudah semua melaksanakan ibadah di satu tempat, tidak ada background apakah itu yang juga harus tersermin dari tahun politik, tensinya memanas nih sama seperti editorial semangatnya berkorban di tahun politik pengorbanan dan juga bagaimana kita memikirkan orang lain bagaimana pemimpin memikirkan masyarakatnya ketika berkompetisi di tahun politik tahun politik kompetisi kan semua orang mau menang tapi tidak bisa juga menghalalkan semua cara untuk menang sehingga mengorbankan masyarakat jangan terbalik dengan masyarakat yang dikorbankan pengorbanan itu diri sendiri bukan masyarakat jangan mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri oke kita akan simak dulu headline-headline yang akan hadir nah hari ini kan koran tidak ada tapi masyarakat bisa menyimak dalam e-paper media Indonesia kita akan simak yang pertama ini adalah terkait dengan rekrutmen parpol yang instan timbulkan fenomena caleg ganda kemarin kan sempat heboh ya ada aldita hair dan itu cuma salah satu ya itu cuma salah satu tapi ternyata ditemukan oleh ada tiga ratusan ya ada sekitar 300 bacalak DPR RI ganda setelah diverifikasi administrasi kok bisa seperti ini ya bisa saja gitu mungkin saja bisa kalau disebutkan di berita ini adalah banyak orang mencari seperti orang mencari pekerjaan ya kalau saya bilang seperti masih ingat tes perguruan tinggi pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga pindah ke universitas lain buat saya mungkin ya orang mencari pekerjaan orang bekerja tidak masalah gitu kan bukan bukan apa namanya mengabdi gitu tetapi bekerja dengan baik itu sesuatu gitu ya tetapi harus dipahami bahwa menjadi caleg bukanlah ujian perguruan tinggi yang bisa pilihan satu, pilihan dua dan pilihan ketiga gitu kan ya pilihannya cuma satu ya marilah itu yang kemudian jadi mereka mewakili siapa mbak kalau kayak gitu mewakili diri sendiri mewakili diri sendiri untuk mendapatkan eh siapa tahu di partai ini tidak bisa partai yang lain bisa tapi yang pasti kan aturannya tidak boleh kan Iqbal itu gunanya verifikasi gitu kan kalau kemudian ada yang double-double ya kita mau bilang apa gitu kan ada kemungkinannya memang ada gitu kalau ini ya jadi kembali ke rekrutmen dari parpol juga harus kadorisasi juga rekrutmen parpol satu hal bagaimana parpol ketika mau jadi caleg kan kita selalu ada tuh ya pembekalan begitu kan dan itu kan di awal ketika mau jadi caleg juga ada verifikasinya gitu di parpol sendiri gitu kan karena parpol yang mengusulkan parpol yang mengusulkan kalau kemudian tiba-tiba tiba-tiba kecolongan ya tapi 300 banyak juga ya tapi ada yang kaget loh kok tiba-tiba dia daftar sama partai lain itu kan artinya pengawasannya gimana gitu kan ya tetapi kan untuk menjadi caleg ada syarat-syaratnya syarat kesehatan dan sebagainya tidak mungkin diajukan tanpa ada syarat-syarat apapun ya kan itu paling tidak ya proses rekrutmen nah kemudian yang headline yang kedua pemirsa ini terkait dengan jaksa agung yang akan tidak tegas oknum-oknum kejaksaan ada pernyataan dari jaksa agung Mbak Nunung akan menindak tegas oknum yang kedapatan menyalahgunakan kewenangan kenapa ini penting sebenarnya agak sedih juga ya ini ya ini kasus dipandai gelang kan betul ya yang kemudian muncul ini karena viral kan satu hal Iqbal sudah berapa kali kita harus viral dulu sebelum baru diproses baru ada proses yang lebih lanjut dan perhatian yang lebih gitu dan ini sangat disayangkan menurut saya sih ya setiap orang setiap abdi negara mestinya namanya abdi negara melayani masyarakat cara mereka melakukan sesuatu atau memberikan saran kepada masyarakat dan sebagainya itu harus jelas gitu yang ini adalah tentang ketika saksi ataupun korban itu kemudian merasa diperlakukan semena-mena oleh kejaksaan di pandai gelang dan terintimidasi dan terintimidasi mungkin bukan bukan sikap saja tetapi juga kalimat gitu maunya mungkin betul gitu salah satu hal yang saya baca adalah kemudian disebutkan kenapa mesti pakai pengacara kejaksaan kan mewakili Anda kalau misalnya Anda jadi korban gitu kan tetapi mungkin kalimatnya tidak tidak lembut dan tidak membantu orang yang tidak tahu ini untuk kemudian mendapatkan keadilan itu juga satu hal ini kan kasus ITE tadinya kasus apa menyebutkan revenge porn jadi harus segera diusut untuk mengembalikan marwah kejaksaan jangan sampai nanti jadi namanya iya dan yang pasti rasanya semua orang yang bekerja di pemerintahan harus mulai belajar untuk bagaimana memperlakukan masyarakat itu bukan sebagai bawahan dia oke itu intinya dan bagaimana juga memperlakukan para pemudik mbak antisipasi arus mudik dan arus balik kemenhub sudah bersinergi dengan beberapa lembaga pantauan sejauh ini gimana pantauan sejauh ini aman kan ya aman kita juga sudah punya pengalaman idul fitri kemarin yang kemudian arus mudik dan arus baliknya luar biasa besar luar biasa besar dan kemudian kita bisa menjalankan dengan baik dengan lancar kali ini sepertinya juga belum ada tanda-tanda ada masalah dan diharapkan jangan sampai ada persoalan sampai naik 65,6% dibandingkan hari normal tapi antisipasi sudah dilakukan seperti biasa ya angkutan barang betul ya trek-trek yang mengangkut bukan bahan-bahan pokok itu juga menjadi dilarang untuk mondar-mandir di saat itu dengan di hari-hari itu tidak hanya di jalan tol juga tapi juga yang di penerbangan di laut juga diatur semuanya dan itu tampaknya cukup berhasil tidak hanya di laut udara tapi juga di darat teman-teman yang kita tahu jalan surah madu itu surah madu yang biasanya yang tradisi toron itu kan di situ ya dari daerah jauh ke arah madura itu juga kemarin tampaknya lancar oke alhamdulillah jadi karena lancar itu jadi teman-teman di berbagai daerah bisa berkumpul bersama keluarga hari ini bisa sholat apalagi ini juga libur panjang kan ya dari hari kamis jumat sabtu minggu rabu mbak oh rabu iya betul rabu kamis jumat sabtu luar biasa libur panjang sekali libur panjang bukan hanya lebaran bukan hanya idul adha tapi juga libur panjang untuk semuanya dan mereka semua semangat untuk berkurban hari ini karena sejatinya pengorbanan itu tidak hanya pada menyembelih hewan kurban tapi ternyata juga dimaknai dari berbagai aspek nah itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini pemirsa inilah spirit pengorbanan tahun politik spirit pengorbanan di tahun politik kesediaan atau kerelaan berkorban sejatinya menjadi intisari dari hari raya idul adha atau yang sering disebut hari raya kurban kerelaan berkorban itu multi dimensi multi konteks dalam konteks apapun kesediaan mengorbankan ego demi kepentingan yang lebih besar semestinya tidak pernah absen dari kehidupan kita dalam konteks sosial sudah jelas kepedulian terhadap sesama semangat untuk berbagi merupakan turunan langsung dari nilai-nilai pengorbanan yang terkandung dalam hakikat idul adha seperti berkorban kiranya menjadi embryo untuk melahirkan masyarakat yang memiliki level solidaritas dan kohesi sosial yang tinggi begitu pun dalam konteks politik sejatinya kerelaan berkorban merupakan kenisjayaan jika kita menginginkan sebuah ekosistem politik kebangsaan yang santun dan bermartabat dalam berpolitik hendaknya kita semua menjunjung tinggi kepentingan rakyat sekaligus tak ragu untuk mengorbankan kepentingan individu alangkah tidak pantas jika kita justru berperilaku sebaliknya alih-alih mengorbankan ego dan kepentingan pribadi demi kepentingan rakyat malah mengorbankan rakyat demi kepentingan diri sendiri yang akan muncul dari perilaku seperti itu ialah keserakahan lalu ketika keserakahan itu terus berakumulasi maka kian bobrok lah wajah politik kita terlebih saat ini di saat bangsa ini sedang berada dalam tahun-tahun politik mempersiapkan pesta politik pemilihan umum 2024 dan si politik tentu saja semakin meninggi di saat itulah seringkali spirit pengorbanan terlupakan kepentingan rakyat dipinggirkan keserakahan justru diagungkan memenangkan cita-cita rakyat bukan menjadi prioritas digantikan oleh nafsu untuk memenangkan kepentingan pribadi lebih celaka lagi pudarnya nilai-nilai pengorbanan itu justru kerap dipertontonkan oleh perilaku para elit negeri ini mereka tak segan menghalalkan segala cara demi memenangkan kepentingan mereka dan kelompoknya tak peduli walau demi tujuan itu mereka harus mengorbankan sekaligus membenamkan dalam-dalam kepentingan rakyat wajah politik seperti itu semestinya diakhiri jauhkan politik dari perilaku-perilaku menyimpang yang pada akhirnya akan menghancurkan politik itu sendiri dan semangat demokratisasi yang sudah dengan susah payah kita bangun bersama para elit seharusnya sadar bahwa memelihara sikap menghalalkan segala cara demi menggapai kemenangan tidak hanya akan gagal menghasilkan pemimpin yang berintegritas tapi juga menuntun bangsa ini menuju kemunduran karena itu kita berharap sangat berharap perayaan Idul Adha tidak sekadar dimaknai sekadar sebagai seremoni pemberian daging hewan korban kepada kaum yang membutuhkan spirit pengorbanan dalam Idul Adha semestinya juga diaktualisasikan dalam perilaku kita baik dalam beragama bersosial berekonomi maupun berpolitik elit bangsa ini kiranya dapat menjadikan hari raya Idul Adha sebagai momentum untuk mentransformasikan diri dari pemimpin yang serakah yang tak ragu menggunakan cara culas untuk menang menjadi pemimpin yang bersedia berkorban demi kepentingan rakyat banyak spirit pengorbanan di tahun politik itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia edisi spesial perayaan Hari Idul Adha kali ini kami akan lanjutkan dengan pembahasannya Usai Jedah tetaplah di Metro TV Anda kembali di live event Metro TV di hari raya Idul Adha ini dan editorial media Indonesia kali ini mengusung topik spirit pengorbanan di tahun politik pemirsa kita akan langsung bahas bersama Mbak Nunung Mbak Nunung tadi disebutkan ya kerelaan berkorban ini multi dimensi atau multi konteks artinya bisa diterapkan dimana saja ini yang pasti esensinya adalah berkorban itu dari diri sendiri untuk orang lain untuk pihak lain bukan mengorbankan orang lain untuk kepentingan bukan mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri itu terbalik namanya kan ya itu yang kemudian kita lihat dalam editorial kali ini gitu ya spirit pengorbanan di tahun politik yang terjadi sekarang Mbak Nunung kita harapannya tahun politik itu adalah kita akan menghadapi pemilihan presiden pemilihan anggota legislatif dari pusat sampai daerah kemudian pemilihan pemimpin daerah yang kemudian dilakukan secara serentak namanya pemilihan namanya juga kompetisi Iqbal gitu kan semua orang yang ikut pemilihan pinginnya menang tapi kita harapannya adalah sama-sama ingat bahwa ada makna berkurban dalam idul adha kali ini yang bisa diterapkan juga dalam kompetisi di tahun politik ini ini dalam ini Mbak dalam dip jadi caranya gimana Mbak untuk melakukan itu ada banyak cara kan untuk menang gitu jangan melakukan berbagai cara sehingga mengorbankan masyarakat kita punya pengalaman bagaimana perpecahan dalam masyarakat itu begitu tajam di pemilu-pemilu sebelumnya gitu jangan pula tahun ke depan ini kita tidak belajar menahan diri itu juga pengorbanan gitu kan berkorban gitu kan menahan diri tidak tidak melakukan karena itu akan berakibat buruk kepada banyak orang itu juga pengorbanan untuk tidak menghalalkan segala cara gitu ya jangan menghalalkan segala cara itu dalam dalam bayangan saya gitu kan karena orang akan mudah membuat perpecahan ketika yang namanya kompetisi seperti sepak bola ketika orang dua kesebelasan pertanding ada kemungkinan persaingan di antara keduanya menimbulkan percekcokan dan tahu tidak itu bisa merembet kepada para supporter akibatnya akan apa kalau merembet kepada supporter akibatnya akan makin besar lebih besar dari dua kesebelasan yang bertanding ini gitu kan jadi ketika dua kesebelasan bertanding ini para pemainnya sudah berangkul-rangkulan belum tentu para supporter akan selesai grassroots iya itu yang terjadi jadi dampaknya akan besar lebih besar di masyarakat daripada di elit politiknya betul nah ini kan hampir injury time berarti mbak kalau ngomongin pertandingan begitu ya hampir injury time semakin mendekat nah bagaimana agar kepentingan rakyat ini tidak dipinggirkan karena kalau berbicara tentang tadi mengutamakan kepentingan diri sendiri dan bukan rakyat ini nanti akan keserakahan yang timbul dan itu jangan sampai dipertontonkan oleh elit politik yang menjadi sorotan jangan sampai dipertontonkan yang dampaknya begitu besar saya ingat kemarin Menko PMK Pak Muhajir ketika sholat id kemarin menyebutkan mengimbo warga Muhammadiyah untuk tidak menyembeli korban pada hari kemarin tapi hari ini dan seterusnya itu juga contoh yang bagus Iqbal hal-hal yang jadi contoh yang baik gitu diimbau untuk tidak menyembeli korban pada hari kemarin tapi hari ini kita tahu bahwa kita punya dua ada perbedaan dan walaupun kita sama-sama sadari bahwa perbedaan itu ya tidak apa-apa satu melihat dari hisab satu melihat dari hilal tidak apa-apa tetapi itu harus diwujudkan dalam sesuatu yang nyata salah satu contohnya adalah seperti itu membawa untuk menyebeli korbannya sholatnya sekarang menyebeli korbannya besok sholatnya kemarin menyebeli korbannya bisa mulai dari sekarang sama seperti yang sholat sekarang bisa menyebeli korban sekarang atau menyebeli korban besok besok hari Sabtu ya ada hal-hal yang kita bisa itu kan kerelaan juga gitu kan kerelaan untuk menahan diri juga itu berarti kerelaan berkorban skalanya berbeda tetapi tetap saja itu adalah sebuah kerelaan untuk berkorban kerelaan di atas segalanya nah kata kerelaan itu menarik Mbak Nunung artinya harus ada kerelaan supaya mengesambingkan ego dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan spirit korban itu sendiri karena kan bisa dikhawatirkan ada pihak-pihak yang berkuasa yang melakukan intervensi misalnya itu kan artinya tidak rela kalau misalnya nanti misalnya ya kita berbicara tentang kompetisi kan ada yang lebih kuat ada yang tiba-tiba tinggi hasil surveinya gitu soal kerelaan ini ya salah satu hal memang kemudian ada cara yang paling mudah tapi jangan selalu jangan selalu mengambil cara termudah untuk kemudian mencapai tujuan kalau cara termudah itu menimbulkan kerusakan yang besar saya rasa itu cukup bisa dipahami dan kalau kita melihat pada kompetisi di tahun politik maka itu dimulai dengan mohon maaf para elit gitu orang-orang yang sedang bersaing gitu dan baik di legislatif maupun di pemilihan kepala daerah kepala negara itu penting untuk tidak membuat kerusakan yang besar sesudah pemilu berlangsung sesudah pemilu selesaikan semua orang harus kembali seperti biasa dan pekerjaan tugas dan kehidupan kita harus kembali seperti biasa untuk mencapai Indonesia yang lebih baik ada tujuan yang lebih besar dari itu dan itu harus dipahami oleh semua orang terutama para elit politik yang harus memberikan contoh dan jangan sampai residunya tadi ya Mbak Nunung sempat menyebutkan kalau di bola itu supporter-supporternya jangan sampai habis itu masih ribut artinya tugas dari elit politik juga untuk turun ke bawah kita harus berkompetisi secara fair jangan menyebutkan keributan nah tadi disebutkan juga di editorial Mbak Nunung ini idul atah ini menjadi momentum untuk transformasi karena kalau kita lihat kemarin ada upaya-upaya yang memang apa ya istilahnya itu bisa memanaskan tensi politik gitu nah hari ini ini bisa menjadi momentum untuk transformasi apa nanti yang akan diharapkan Mbak ya paling tidak ini mungkin bisa menjeda semua orang gitu kan untuk kembali berpikir seperti yang tadi Pak Johar Mustafa di Yogyakarta menyebutkan soal semangat semangat berkorban gitu jadi harapannya adalah semua orang memaknai semangat berkorban perintah Allah untuk berkorban ini tidak hanya sekedar upaya menyembelih hewan korban dan kemudian membagikannya itu betul bahwa menyembelih kemudian membagikannya kepada orang yang tidak mampu begitu bukan spiritnya adalah ketika kita berkorban dan kita juga memberikan sesuatu kepada orang lain dengan rela menolong orang lain membantu orang lain itu penting gitu kan jadi harus ada upaya untuk bagaimana orang lain tidak susah juga gitu bagaimana orang banyak tidak susah bagaimana kita kalau kita berkompetisi ya kita menang tetapi bagaimana kemudian sebanyak mungkin orang juga mengambil manfaat dari semua itu betul jadi bisa diterapkan ini menjadi jeda untuk refleksi para elit untuk juga berpikir oh iya betul ini seperti yang diperintahkan kepada saya untuk berkorban untuk juga menahan diri jeda itu menarik mbak karena kalau kita lihat sholat it hari ini dari ratusan atau bahkan ribuan orang tidak kelihatan ini milih capres siapa berharap capresnya siapa jadi semua berkumpul dalam spirit kebersamaan kerukunan jadi itu yang diharapkan bisa bertahan dalam kan bukan berarti bahwa saya saya pengikut A saya akan memilih A kemudian saya tidak akan sholat di tempat B begitu kan saya jauh-jauh dari Iqbal karena saya beda dengan Iqbal kan bukan begitu ini saat untuk kita menjeda dan mulai berpikir untuk introspeksi berefleksi tentang pengorbanan baik mulai dari diri kita sendiri dan semoga dipertontonkan oleh para elit politik negeri ini demi kedamaian terutama jelang tahun politik yang tensinya semakin memanas terima kasih Mbak Nunung terima kasih sudah hadir di editorial media Indonesia selamat merayakan Idul Ahtha juga ya terima kasih habis inilah semua langsung makan merayakan dari Idul Ahtha dan untuk teman-teman di rumah juga bisa berkumpul bersama keluarga semoga spirit ini bisa bertahan nanti setelah Idul Ahtha dan pemirsa demikianlah editorial media Indonesia kali ini sesaat lagi live event kemuliaan berkorban akan segera kembali untuk Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati